Nah teman-teman inilah dia ya Apa namanya Ikan cakalang yang saya bikin Nah ini dia Jadi teman-teman yang mau mencoba Silahkan dicoba ya teman-teman Assalamualaikum teman-teman Assalamualaikum teman-teman Apa kabar kalian semua Saya harap kalian baik-baik dan sehat-sehat selalu ya Kembali lagi di channel saya Nurma Gonzalez Dan di dapur saya lagi teman-teman Oh iya teman-teman Tidak perlu berpanjang lebar teman-teman Saya akan kasih tau ke teman-teman Hari ini saya mau bikin Ikan cakalang oke teman-teman Nah saya mau bikin ini Untuk teman saya Sahabat saya Dia lagi hamil ya kasihan gitu Terus saya akan bikin untuk dia Karena waktu itu saya sudah pernah janji Bilang sama dia kalau saya akan bikinin Untuk dia nah sekarang saya akan Bikinin untuk dia teman-teman sebelumnya Saya juga sudah pernah juga bikin video bikin ikan cakalang Videonya ada di Di bawah nanti saya taruh ya Di deskripsi Terus Oke ikutin saya cara masaknya bagaimana teman-teman Oke dan apa aja dan bumbu-bumbunya Apa saja yang saya pakai Oke teman-teman Bahan utamanya itu adalah ikan ya nih Ikan tongkol Saya sudah kukus Kurang lebih 10 menit gitu teman-teman Saya kukus Kemudian nanti saya akan suir-suir Terus Saya akan goreng sebentar ya teman-teman Kalau di Indonesia kan ada ikan cakalang Fufu itu Itu enak ya kayak ikan yang udah diasap gitu Disini gak ada Jadi saya bikin gini dulu ya Terus bumbunya itu disini Ada daun bawang yang sudah saya iris-iris Ada daun jeruk mungkin sekitar 6 lembar Yang saya buang tulangnya Oke ada 1 batang serai Ada jahe Terus disini ada cabai kering Nanti saya akan rebus dulu Terus disini cabai ya Nah ini nanti bahannya semua saya giling Terkecuali jahe sama daun jeruk teman-teman Oke ini dia ya ikannya Saya sudah suir-suir seperti ini Kemudian saya akan goreng sebentar Oke teman-teman Oke ini sekarang Saya mau mulai menggoreng ya Bismillahirrahmanirrahim Kalau gak ditutup teman-teman Uh bahaya ini Nah teman-teman Ini ayamnya ya Eh ayam ya Allah Ikannya saya sudah goreng semua Oke Nah ya tadi bumbunya itu Saya lupa teman-teman Pakai bawang putih dan bawang merah ya Lupa tadi Gak pakai Nah ini sekarang Saya akan giling teman-teman Oke Saya akan haluskan Maksudnya teman-teman Bukan giling pakai itu Saya akan haluskan pakai blender ya Nah teman-teman Ini bumbunya Saya sudah haluskan semua ya Sekarang saya akan goreng teman-teman Eh goreng Saya akan tumis Maksudnya maaf Oke 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 Kita tumis sampai Sangat teman-teman Sampai benar-benar matang bumbunya Dan sampai mengeluarkan minyak Seperti itu ya Oke Oke Kemudian masuk daun jeruk Dan serai Oke Dan daun jeruk Oke Nah sudah seperti ini Saya beri air ya teman-teman Saya beri air Terus kemudian Saya akan tumis lagi Sampai airnya mengering Terus Saya masukkan Apa namanya itu Ikannya Sudah seperti ini Saya masukkan Ikannya ya Bismillahirrahmanirrahim Terus kita masak sampai Sampai Mengering ya Ini masih ada kandungan airnya sedikit Kita masak aja terus Sampai mengering Sudah benar mengering gitu teman-teman Nah teman-teman Ini sudah tidak ada kadar airnya Kemudian kita matikan apinya Baru masukkan ini daun bawangnya teman-teman Oke Kemudian kita aduk Sebenarnya saya sudah pernah Bikin video ini ya Bikin ikan cakalang ini ya Nah disitu Saya merebus ikannya itu Memakai Sereh Ngukusnya Maksudnya bukan merebus Mengukus Tapi karena tadi Saya tidak punya sereh teman-teman Sereh hanya tinggal satu Ini tidak ada lagi Sisa satu Jadi tadi saya Mengukusnya Tidak memakai sereh ya Jadi teman-teman Kalau bisa pakai sereh Teman-teman ngukusnya Supaya Menghilangkan bau Amis di ikannya ya Nah Oke Ini sudah jadi Tinggal kita pindahkan Ke mangkok Nah teman-teman Inilah dia ya Apa namanya Ikan cakalang Yang saya bikin Nah ini dia Jadi teman-teman Yang mau mencoba Silahkan dicoba ya Teman-teman Oke Kalau di Indonesia Lebih gampang ya Teman-teman bisa beli Ikan Cakalang pufu Cakalang pufu Itu artinya Tongkol asap gitu Teman-teman Itu enak itu Banyak kayak di Sopi Kayak di Beli online gitu Itu lebih enak Teman-teman Jadi Apa namanya Harum Smoky gitu Harum asap gitu ya Kalau disini Tidak ada ya Apa aja lah yang dipakai Oke teman-teman Selamat mencoba Teman-teman Itulah dia tadi ya Cara bikin Ikan cakalang Versi saya Oke teman-teman Selamat mencoba Bagi teman-teman Yang mau mencoba Monggo silahkan Dicoba ya Teman-teman ya Jadi Tidak Apa namanya itu Tidak bosan Hanya kayak di Balado aja Ini ikannya Ini ciri khas Manado gitu Teman-teman Oke Cakalang ini Dan teman-teman Jika mau pakai Kemangi Monggo silahkan Dipakaikan Kemangi Tadi saya lupa Tadi saya lupa Teman-teman Sudah terlanjur matang Nanti lain kali Mungkin saya akan pakai Kemangi ya Padahal saya punya Kemangi banyak Oke teman-teman Saya sudah Hidup dulu videonya Sampai disini Terima kasih banyak Sudah menonton Tetap menjadi diri sendiri Selalu berpikiran positif I love you all Assalamualaikum Bye Bye